Ya, tiga nama sudah dikantongi Bapak Presiden Jokowi Dodo, hasil dari musra kemarin. Dan kita akan membahas mengenai hal ini dengan arah sumber. Ya, ini sudah ada Bang Pangi, Syarwi, Caniago, analis politik yang sudah hadir. Lagi hari ini, selamat pagi Bang Pangi. Pagi, Mbak Rati, Bang Bayu, saya masih pang aja panggil. Siap Mas. Kemudian juga ada Prof Karim Suryadi, Pakat Komunikasi Politik. Selamat pagi, Prof Karim. Assalamualaikum. Selamat pagi, Rati, Bayu, Bang Syarwi. Selamat pagi, Prof. Oke, saya mau ke Bang Pangi dulu, Prof. Mas Pangi, kalau melihat ini kemarin sudah ada tiga nama yang keluar dari hasil musra. Tapi banyak masyarakat yang agak bingung. Sebenarnya, apa makna tiga nama ini? Karena PDIP juga sudah ada nama Gajar Pranowo, di mana Bapak Presiden kan juga memang diusung oleh Partai PDIP. Apakah ini kegalauan hati Pak Presiden juga terlihat dari lawannya yang ternyata tidak hanya mengusung satu nama? Ya, sebetulnya kan kalau pesannya, kalau kita lihat dari gerak-gerak, kode, atau bahasa tubuh Pak Jokowi, itu kan betul-betul begitu diumumkan Ganjar oleh PDIP, kan Pak Jokowi langsung dari Solo ke Jakarta. Itu artinya kan bagaimana Pak Jokowi memang ini adalah selera, apa namanya, nuansa kebatinan beliau selama ini. Ya, intensitas, endorse-nya, mepet banget dengan Mas Ganjarnya. Jadi kemungkinan akan keluar Pak Prabowo dari Musra itu akan dipilih Pak Prabowo, atau apa lagi, Erlangga menurut saya makin jauh gitu. Jadi sebetulnya Bang Bayu, Mbak Ratif, soal Capres ini menurut saya tidak ada kejutan lagi. Daya kejutnya nggak ada. Walaupun sebelumnya Jokowi juga sempat meng-endorse beberapa kali nama Prabowo, sebelum keluar. Tentu mereka meng-endorse Pak Prabowo, Erick, Ganjar, dan seterusnya. Tapi untuk cawapres boleh lah gitu. Kalau mungkin ada bisik-bisik, agar memang Pak Jokowi memang tidak punya veto player, tidak kingmaker. Tapi kan mengkalkulasi, menghitung ulang secara cermat, pilihan yang tepat, yang disampaikan tiga poin oleh Pak Jokowi di Musra, ini kan penting. Jadi maksudnya merawat demokrasi di akar rumput, berarti kan presiden yang lahir dari kehendak rakyat, bukan dari elit kan gitu. Yang kedua adalah presiden yang berani mengambil keputusan, misalnya berani ke depannya termasuk, mereka mengatakan Indonesia akan maju 13 tahun ke depan, kalau benar milih pemimpinnya. Ini kan kode-kode seperti itu, termasuk kan bahasa beliau, pemimpin yang perhatian dekat dan mencintai rakyat. Karena dia bilang kan, kalau sering di istana, harusnya kan presiden itu memang tidak hanya di istana, dan tanda tangan. Itu kan menunjukkan lebih banyak kode itu ke siapa sebetulnya, apakah ke Pak Prabowo, atau ke Mas Ganjar, atau ke Pak Erlangga. Nah itu kita sebetulnya sudah bisa memahami bahwa, Pak Jokowi, dengan relawan, menurut saya untuk capres itu, nggak ada rahasia lagi. Tapi untuk cawapres, mungkin itu yang sedang dicari, betul-betul dikalkulasi secara matang, karena cawapres adalah kunci. Salah mengandung cawapres menjadi masalah. Itu yang pertama Bang Bayu. Boleh nggak gantian Bangi-bangi? Saya mau ke Prof Karim. Prof, kalau tadi Bang Bangi menyebutkan, tidak akan ada kejutan terutama dari soal capres. Kalau Prof melihat, masih ada relevansi nggak sih kemarin, Pak Jokowi mendapatkan tiga nama dari relawan, dan ketiga nama ini kan yang sudah digadang-gadang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti. Masih ada relevansinya nggak sih, Prof, soal capres ini? Soal relevansi kan dijawab oleh Presiden sendiri ya, yang dia katakan bahwa, dia akan berhenti si kuat kepada partai-partai yang saat ini, koalisinya juga belum begitu beres gitu ya, belum tuntan. Nah, jadi menurut saya ini relevan. Bahwa kemudian muncul tiga nama, padahal PDIP, yang menurut BNI Jokowi adalah, petugas partai yang dinaikkan mandatnya menjadi, Presiden oleh PDIP sudah mengusulkan Ganjar Parnowo, ini tetap relevan. Karena kita melihat bahwa, Presiden sendiri, Jokowi sendiri kan masih berpengaruhi, untuk mendorong, membangun koalisi besar, yang dimotori oleh Gerindra, PKB, Golkar, PAN. Jadi menurut saya, kemunculan tiga nama ini, bisa diakomodir oleh dua jalur yang berbeda. Ganjar melalui PDIP, dan Tamo Subianto melalui koalisi besar. Nah, mengapa saya bilang begitu? Karena kalau saya menimak, 26 menit, 0 detik, 0 detik, pidato Jokowi ini, dengan menyebutkan karakter personal, mulai dari tepat, sampai kepada mengerti, apa yang dikendaki rakyat. Kemudian kompetensi manajerial, gitu ya, yang harus berani tun, tidak duduk di istana, dan tanah tangan saja, sampai kepada komitmen moral anti korupsi, dan merawat demokrasi, dan menjadi nakoda yang berat, tidak mudah tunduk dan ampun, itu tidak mengarah pada seseorang, dari satu, dari tiga itu. Sebab menurut saya, itu karakter-karakter generik, dan, kalau kita melihat proses musrah ini, karakter-karakter itu ada pada poin dua. Sebab setahu saya, kebetulan hadir menjadi narasumber, di musrah pertama di Bandung, Agustus, musrah meliputi tiga tahap. Tahap pertama itu, di mana, peserta memilih, isu-isu strategis, yang menurut mereka paling penting, dan harus di tangan di lima tahun ke depan. Pasal kedua adalah, memilih karakteristik pemimpin, yang dikendaki, dan dinilai sanggup, mengatasi isu yang pertama, dan, pemilihan ketiga itu, memunculkan nama orang-orang. Jadi bisa jadi, apa yang disampaikan, kata oleh ketua itu adalah, nama orang yang muncul terus di tiap provinsi, plus yang di Hongkong itu. Jadi menurut saya, ini sebuah soal yang tidak menyulitkan Jokowi Dodo, karena ketiga-tiganya bisa diakomodir. Bahwa sampai sekarang, cawapres masih menjadi tekat-tekiri, menurut saya itu juga bukan soal. Karena peluang bagi Erlangga, masuk menjadi salon wakil presiden, masih terbuka, kendatipun dia pemegang amanah, menurut Munas Golkar sebagai presiden, seperti hanya juga Caimin. Jadi menurut saya, ini keinginan kuat, dari relawan Jokowi Dodo, untuk menggali pemimpin yang, karena dalam pandangan mereka, pemimpin Indonesia ke depan adalah, pemimpin titik karut Jokowi Dodo. Sebab yang berkumpul di sini, adalah mereka yang sudah, mengidentifikasi dirinya, sebagai bagi dari Jokowi Dodo. Kenapa saya katakan begitu strategi? Mereka tidak sedang mengevaluasi, kinerja presiden, tapi mereka sedang mempersonalisasi, bahwa ada hubungan rat, antara lawan dengan Jokowi. Dan itulah sebabnya, saya baru melihat, bagaimana Jokowi, tidak berapi-api, emosional, dan sangat dekat, dengan audienya. Ini sebuah, sebuah kontes, di mana pandem, ketemu dengan, tokoh idolanya. Lebih dari sekedar, idola bahkan, lebih dari itu, tapi, pejuang, nakoda yang mereka hidangkan, dan menitis, pada pemilik penggantinya, yang akan datang. Tadi Prof menyebutkan, ada dari tiga kriteria, merucut, mungkin sebenarnya ada dari, satu dari tiga ini, sebenarnya tidak memenuhi kriterianya itu. Nah, nanti saya, tanya lebih, lanjut ya ke Prof, termasuk juga ke Bang Bangi, tapi kami harus jadi datang lebih dahulu, apa kabar Indonesia Pagi, akan kembali sesaat lagi.